Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wa syukru lillah Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Ya ayyha allazina amanu taqullaha haqqatu qautih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan pagi hari ini selasa 13 Juli bertepatan dengan 3 Dhul Hijjah 1442 Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk meneruskan kajian kita Ya masih berkaitan dengan Idul Adha ataupun utkhiyah atau kurban Tetapi ini ada kita kaitkan dengan akikoh Dengan akikoh Karena ada beberapa pertanyaan Bolehkah Binatang yang Sebenarnya digunakan untuk akikoh Itu disembelih bersamaan dengan Idul Adha Kemudian dibagi Dijadikan satu dengan daging Idul Adha Boleh apa tidak Kemudian juga ada pertanyaan Kalau ketika kecil, ketika bayi Belum sempat diakikohi oleh orang tua Bolehkah kita mengakikohi diri kita sendirinya Itu ada beberapa pertanyaan seperti itu Tentu nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan korban juga Baik kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama Tentang mengakikohi diri sendiri Ini sebuah pertanyaan Yang pernah disampaikan Kepada Majlis Tarjih PP Muhammadiyah Atau Tim Fatwa Yang disampaikan oleh Salah seorang warga Muhammadiyah Di Jepara Jepara Jawa Tengah Jadi dia mengatakan Sebagai warga Muhammadiyah Di Jepara Beliau berbawa dengan Ada pertanyaan yang disampaikan kepada beliau Kemudian beliau Tidak bisa memberi jawaban secara pasti Sehingga Sehingga Apa namanya Beliau tanyakan kepada Majlis Tarjih PP Muhammadiyah Nah yang pertama tadi Yaitu ketika kecil Belum diakikohi oleh orang tuanya Sehingga ketika dewasa Apakah bisa Mengakikohi diri sendiri Padahal akikohi itu kan Tugas dan tanggung jawab dari orang tua Tapi karena dia merasa Belum diakikohi Dan orang tua mungkin Waktu itu bisa Apakah karena Tidak mampu Atau karena Wawasan Karena dulu Ya saya waktu kecil juga Menyaksikan Pemahaman Masyarakat Kalau bayi lahir itu Adanya Sepasaran Bukan akikohan Tapi sepasaran Pasaran itu malah hari kelima Kalau akikoh kan hari ketujuh Jadi hari kelima Ada Ada kenduri Kira-kira begitu Atau Kalian tidak Mas Apa namanya Membagi Membagi makanan Kepada tetangga-tetangga Makanannya juga Tertentu Biasanya ada Gudangan Telur Dan sebagainya Mungkin ada kue-kue sedikit Sebagai Iklan Pengumuman Bahwa Seseorang Telah Lahir Atau Telah melahirkan Anak Sekaligus Sebagai Sedekah Adanya baru Seperti itu Pemahaman Masyarakat Kita tidak tahu Asal-usulnya Apakah itu Merupakan Dari Tradisi Agama Yang lain Atau bagaimana Kemudian Juga ada Setelah Sepasaran Ada Namanya Selapanan Selapanan itu Berarti Berarti Setelah Bayi Berumur 35 hari Atau Tujuh Pasar Tujuh Pasaran Jadi Selapan Dino Setelah Usia Selapan Dino Atau Selapanan itu Juga Mirip-mirip Dengan Sepasaran Tadi Bikin Makanan Lagi Ada Kalanya Dibagi Ada Kalanya Mengundang Tetangga Kanan Kiri Untuk Kenduri Itu Tradisi Masyarakat Islam Jawa Dulu Begitu Sehingga Hampir-hampir Tidak Ada Apa Namanya Praktek Akekoh Praktek Akekoh Nah Tentang Pertanyaan Yang Seperti Ini Majelis Tarjih Memberikan Penjelasannya Jadi Perlu Dijelaskan Bahwa Akekoh Itu Apa Secara Bahasa Akekoh Itu Artinya Membelah Atau Memotong Sehingga Hewan Yang Disembelih Pun Juga Disebut Akekoh Karena Binatang Itu Dipotong Atau Disembelih Atau Dibelah Kerongkongannya Sehingga Apa Namanya Keluar Darahnya Keluar Darahnya Kemudian Daging Yang Apa Binatang Yang Disembelih Itu Apa Namanya Dibagi-bagi Kepada Tetangga Kanan-kiri Kepada Pukorah Masakin Bersama Kalau Pembagianya Dengan Dengan Apa Namanya Kurban Dan Bisa Dibagi Ketika Matang Atau Dibagi Ketika Mentah Kebanyakan Kalau Akekoh Dibagi Dalam Keadaan Matang Nah Disyarah Buluhul Maram As-son'ani Begitu Juga Yang Disyarah Oleh Ibn Hajar Al-Asqolani Tentang Bab Akekoh Jadi Akekoh Itu Menjembelih Binatang Pada Hari Ketujuh Dari Kelahiran Seorang Bayi Secara Syariah Secara Syariah Binatang Yang Disembelih Itu Untuk Anak Yang Baru Lahir Itu Adalah Sebagai Ungkapan Rasa Syukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu Juga Dijelaskan Di Dalam Kitab Sokhih Fikhusunah Yang Ditulis Oleh Abu Malik Kamal Jadi Akekoh Itu Kita Menjembelih Binatang Pada Pada Hari Ketujuh Setelah Kelahiran Seorang Anak Niatnya Adalah Untuk Tentu Melaksanakan Sunnah Rasul Sallallahu Sallam Tapi Juga Ada Sebagai Ungkapan Rasa Syukur Jadi Sebagai Ungkapan Rasa Syukur Maka Maka Hukum Hukum Akikoh Menurut Pendapat Yang Kuat Yang Rojik Yang Disepakati Oleh Junghurul Ulama Adalah Sunnah Mu'akadah Nah Ini Hampir Sama Juga Atau Sama Hukumnya Dengan Ibadah Korban Sunnah Mu'akadah Cuma Kalau Akikoh Itu Hukum Sunnah Mu'akadah Dilaksanakan Hanya Sekali Sekali Seumur Hidup Ketika Afdolnya Adalah Hari Ketujuh Hari Ketujuh Kemudian Beberapa Mazahib Beberapa Mazhab Seperti Mazhab Hambali Itu Bisa Kelipatan Tujuh Kelipatan Tujuh 14 21 Jadi Yang Rojih Hukumnya Adalah Sunnah Mu'akad Didasarkan Kepada Hadis Nabi Dalam Riwayat Abu Dawud Nasai Ahmad Dan Al-Bayhati Dalam Hadis Itu Dikatakan Rasul Bersabda Man Wulidah Lahu Waladun Fa Ahabba Aiyan Suka Anhu Fal Yansuk Barang Siapa Yang Dikarunai Anak Dan Ingin Beribadah Atas Namanya Maka Hendaklah Ia Beribadah Nusuk Itu Beribadah Dalam Bentuk Menyembelih Binatang Dalam Bentuk Menyembelih Binatang Sehingga Ibadah Yang Bernama Nusuk Nasak Mansak Itu Ya Akikoh Ya Korban Itu adalah Bagian dari Ibadah Yang Disebut Dengan Nusuk Maka Fal Yansak Maka Hendaklah Dia Laksanakan Nusuk Itu Yaitu Dengan Menyembelih Binatang Untuk Akikoh Ada pun Tentang Pelaksanaan Akikoh Jadi Akikoh Disariatkan Pada hari Ketujuh Tadi Dari Kelahiran Anak Beberapa Mazhab Seperti Mazhab Hambali Mungkin Juga Mazhab Yang Lain Di Kalangan Syafi'iyah Juga Begitu Kelipatan Tujuh Kelipatan Tujuh Hadis Nabi Sallallahu Yang Menyebut Hari Ketujuh Itu Dan Ini Yang Paling Kuat Kulluhulamin Murtahanun Bi'aki Kodihi Turbahu Anhu Yawmas Sabi'i Wayusamma Fihi Wayuhlaku Raksuhu Dirawatkan Oleh Imam Lima Imam Lima Itu Biasanya Ada Bukhari Muslim Tirmidhi Nasahi Kemudian Satu Ahmad Nah Menurut Imam At-Tirmidhi Hadis ini Soheh Jadi Disohehkan Oleh Imam At-Tirmidhi Kulluhulamin Setiap Bayi Yang Lahir Murtahinun Bi'aki Kodihi Bisa Dibaca Murtahinun Bisa Juga Murtahanun Jadi Anak Yang Lahir Itu Murtahinun Tergade Dengan Aki Kodih Tuzbahu Anhu Yawmas Sabi'i Tergadeh Itu Kemudian Menjadi Menjadi Terbebas Dari Tergadenya Itu Dengan Disembelehnya Binatang Pada hari Yang ketujuh Sebagai Tebusan Tuzbahu Anhu Yawmas Sabi'i Wayusam Mafihi Kemudian Juga Diberi Nama Wayuh Laku Raksuhu Dan Dicukur Rambut Kepalanya Jadi Ini Dalil Bahwa Apikoh Itu Yang Paling Kuat Adalah Dilaksanakan Pada Hari Yang Ketujuh Jadi Memang Ada Beberapa Pendapat Tentang Pelaksanaannya Selain Hari Yang Ketujuh Setidaknya Ada Dua Pendapat Pendapat Yang Pertama Tadi Saya Sebutkan Dari Ulama-ulama Madhab Hambali Yang Mengatakan Bahwa Pelaksanaan Atikoh Boleh Di Hari-hari Kelipatan Tujuh Empat Belas Dua Satu Dan Seterusnya Dari Kelahiran Anak Tersebut Orang Tuanya Mungkin Tidak Mampu Mengatikohi Maka Dia Bisa Tidak Harus Di Hari Yang Ke Karena Pada Hari Ketujuh Tidak Mampu Maka Bisa Diuntur Hari Ke 14 21 Dan Seterusnya Pendapat Ini Didasarkan Kepada Riwayat Bayhaki Jadi Ada Hadis Riwayat Bayhaki Disebutkan Al-Akihkotu Tuzbahu Lisabain Al-Akihkotu Tuzbahu Lisabain Wali Arba'a Ashrata Wali Ihda Wa Ishrina Ini Hadis Bayhaki Menunjukkan Secara Rinci Akekoh Itu Disembelih Pada Hari Yang Ketujuh Dan Pada Hari Ke 14 Dan Juga Pada Hari Ke 21 Jadi Kalau Yang Pertama Bisa Ke 14 Dan Ke 21 Bahkan Bisa Sedang Seterusnya Kelipatan Tujuh Kemudian Pendapat Yang Kedua Dari Madhab Shafi'i Menurut Mereka Akekoh Tidak Akan Gugur Atau Hilang Penundaannya Sampai Akekoh Itu Dilaksanakan Meskipun Oleh Dirinya Sendiri Jadi Disini Juga Sekaligus Menjawab Pertanyaan Yang Lain Tadi Bolehkah Meng Adikohi Dirinya Sendiri Jadi Menurut Madhab Shafi'i Tidak Terbatas Kelipatan Tujuh Yang Penting Kapan Mampunya Melaksanakan Akekoh Termasuk Akekoh Itu Dilaksanakan Oleh Dirinya Sendiri Mereka Madhab Shafi'i Ini Berhujah Atau Beralasan Dengan Hadis Yang Diribatkan Oleh Bayi Haki Dari Anas Ini Hadisnya Juga Dari Bayi Haki Juga Ini Dari Anas Yang Menyebutkan Bahwa Nabi Sallallahu Sallam Baru Melakukan Akekoh Untuk Dirinya Sendiri Setelah Beliau Menjadi Nabi Disebutkan Dalam Hadis Bayi Haki Itu Anan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Akta An Nafsihi Bah Dan Nubuah Nah Ketika Belum Jadi Nabi Belum Masih Nabi Lahir Saja Sudah Ditinggal Oleh Ayahnya Ayahnya Sudah Meninggal Abdullah Sudah Meninggal Ketika Nabi Muhammad Berada Dalam Kandungan Berusia Dua Bulan Maka Ketika Lahir Sudah Tidak Punya Ayah Tinggal Ibunya Kemudian Umur Dua Tahun Atau Empat Tahun Ibunya Meninggal Kemudian Ikut Neneknya Umur Enam Tahun Neneknya Abdul Muttalib Meninggal Kemudian Ikut Pamannya Abu Taleb Nah Melihat Itu Kemungkinan Besar Ya Kemungkinan Besar Nabi Belum Diakikoi Muhammad Belum Diakikoi Maka Beliau Mengakikoi Dirinya Sendiri Ini Dalam Hadis Bayhaki Jadi Anan Nabi Sallallahu Sallam Akko An Nafsihi Bah Dan Nubuah Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Mengakikohkan Dirinya Sendiri Setelah Beliau Menjadi Nabi Hadis Riwayat Bayhaki Nah Menurut Masjid Starcih Akan Tetapi Hadis Yang kedua Atau Kedua Hadis Dari Bayhaki Tersebut Diperselisihkan Keotentikan Atau Kesohehannya Oleh Para Ulama Hadis Bayhaki Yang Diruatkan Oleh Abdullah Bin Buraidah Di atas Dinilai Do'if Karena Sanatnya Terdapat Ismail Bin Muslim Al-Makki Yang Dido'ifkan Oleh Imam Ahmad Juga Oleh An-Nasai Dan Abu Zura'ah Demikian Juga Hadis Bayhaki Yang Yang Sebelumnya Tadi Yang Apa Namanya Bisa Ke 14 Atau Ke 21 Jadi Itu Juga Dinyatakan Hadisnya Do'if Karena Ada Seorang Perawi Yang Namanya Abdullah Bin Al-Mukhrar Yang Tokoh Ini Oleh Beberapa Al-Hadis Dinyatakan Lemah Keperiwayatannya Diantaranya Oleh Imam Ahmad Sendiri Tadi Imam Ahmad Juga Menyebutkan Dan Imam Ad-Darukut Nah Imam Nawawi Juga Menyebutkan Bahwa Hadis Ini Adis Yang Tidak Hanya Do'ef Tapi Batil Karena Bayhaki Meriwatkan Dari Jalur Namanya Abdullah Bin Al-Mukhrar Tadi Dari Dari Kota Dah Dan Al-Bayhaqi Menyebut Hadis Ini Adis Yang Mungkar Oleh Karena Itu Menurut Hemat Pendapat Majlis Tarcih Hadis-hadis Tersebut Ya Ya Apa Namanya Lemah Untuk Dijadikan Hujah Dijadikan Dalil Maka Majlis Tarcih Berpendapat Atau Berkesimpulan Bahwa Yang Pertama Hukum Akikoh Adalah Sunnah Mu'akat Dan Waktu Pelaksanaannya Pelaksana Akikoh Adalah Hari Ketujuh Dari Hari Kelahiran Bayi Ini Adalah Apa Namanya Koul Atau Pendapat Yang Rojih Yang Paling Kuat Yang Paling Kuat Jadi Kalau Hari Ketujuh Gak Mampu Ya Sudah Jadi Disini Akikoh Itu Ya Dilaksanakan Pada Hari Yang Ketujuh Dan Hukumnya Sunnah Mu'akatadah Sehingga Kalau Hari Ketujuh Gak Mampu Gak Mampu Melaksanakan Sudah Yang Kedua Yang Dituntut Untuk Melaksanakan Ibadah Akikoh Adalah Orang Tua Dari Bayi Yang Dilahirkan Sehingga Seorang Seseorang Tidak Perlu Meng Akikohi Dirinya Sendiri Ini Apa Namanya Kesimpulan Fatwa Dari Majelis Tarcih Seperti Itu Jadi Majelis Tarcih Berpegang Berpegang Kepada Dalil Yang Kuat Mata Dua Hadis Yang Dibatkan oleh Bihaki Bahkan Bihaki Sendiri Meskipun Meriwatkan Jika Menyatakan Hadisnya Dia Menyebut Hadisnya Batil Hadisnya Apa Namanya Kalau Bihaki Menyebut Hadisnya Mungkar Yang Menyebut Batil Tadi Adalah Imam An-Nawawi Imam An-Nawawi Yang Menulis Sarah Kitab Muslim Bukan Imam An-Nawawi Yang Dari Banten Al-Bantani Bukan Jadi Ini Tentang Akeko Akeko Dilapsanakan Yang Yang Soheh Yang Rojih Pada Hari Ketujuh Hukumnya Sunnah Dan Sunnah Maka Bagi Yang Mampu Silahkan Laksanakan Orang Tua Mempunyai Anak Di Hari Yang Ketujuh Punya Kemampuan Laksanakan Akeko Untuk Bayi Laki-laki Dua Ekor Kambing Atau Domba Bayi Perempuan Satu Ekor Kambing Atau Domba Itu Ketetapan Dari Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Tapi Ingin Berbagi Lebih Banyak Lagi Bolehkah Kalau Kita Menyembelih Lebih Banyak Dari Yang Ditetapkan Tadi Tentu Boleh Jadi Mungkin Kalau Dua Ekor Kurang Cukup Kurang Mencukupi Koleganya Banyak Apalagi Cuman Satu Ekor Karena Bayinya Perempuan Maka Boleh Ditambah Yang Lainya Apakah Menyembelih Kambing-kambing Yang Lainya Atau Beli Daging Yang Lainya Tapi Kalau Yang Pokok Adalah Satu Seorang Bayi Laki-laki Disembelihkan Dua Ekor Kambing Domba Satu Orang Bayi Perempuan Disembelihkan Satu Ekor Kambing Atau Domba Dan Melakukannya Pada Hari yang Ketujuh Sekaligus Pemberian Namanya Artinya Mengumumkan Nama itu Di hari yang Ketujuh Itu juga Dan Mencukur Rambut Kepala Dari Bayi Tersebut Ini Dari Persoalan Yang Pertama Kemudian Persoalan Yang Kedua Berkaitan Tentang Bolehkah Apa Namanya Seorang Menyembelih Apa Namanya Akekoh Itu Dibarengkan Dengan Kurban Sebenarnya Dari Kesimpulan Majlis Tarjih Yang Tadi Bahwa Majlis Tarjih Berkesimpulan Akekoh Itu Yang Bernilai Ibadah Bernilai Sunnah Itu Hari Ketujuh Hari Ketujuh Maka Otomatis Kalau Dibarengkan Dengan Korban Ya Kecuali Kalau Hari Ketujuhnya Itu Pas Hari-hari Menyembelih Korbannya Hari Ketujuhnya Pas 10 Julijah Hari Ketujuhnya Pas 11 12 13 Julijah Mungkin Bisa Saja Menyembelihnya Dibarengkan Dengan Menyembelih Korban Tapi Kalau Hari Raya Itu Tidak Berbarengan Dengan Hari Ketujuh Maka Pendapat Majlis Tarjih Itu Tidak Bisa Jadi Majlis Tarjih Terganggu Dengan Suara Lain Saya Bacakan Saja Jawaban Majlis Tarjih Itu Mengenai Pertanyaan Yang Kedua Yaitu Menyembelih Akekoh Bersamaan Dengan Korban Sebenarnya Dari Jawaban Tersebut Sudah Terjawab Bahwa Akekoh Disaritkan Hari Ketujuh Dan Akekoh Terikat Dengan Waktu Kelahiran Sang Bayi Dan Tidak Ada Tuntunan Akekoh Ketika Sudah Melebih Tujuh Hari Dari Kelahiran Bayi Jadi Tuntunan Yang Soreh Dari Sunnah Nabi Tidak Ada Kelipatan Tujuh Tidak Ada Yang Ada Hanya Hadis Dari Bayi Hati Dan Bayi Hati Sendiri Mengatakan Hadis Mungkar Imam Nawawi Mengatakan Hadis Batil Imam Ahmad Dan Nasai Mengatakan Hadis Hadis Do'if Jadi Hakekoh Hakekoh Tidak Dilaksanakan Sesudah Melebih Tujuh Hari Dari Kelahiran Bayi Maupun Tadkala Seseorang Sudah Dewasa Mengakekoh Diri Sendiri Itu Juga Tidak 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 Ada Tuntunannya Langsung Dari Nanti Jadi Hadis Tadi Kan Do'if Sementara Ibadah Korban Dapat Dilaksanakan Setiap Tahun Sekali Setiap Datang Bulan Zulhijah Yaitu Tanggal 10 11 12 13 Maka Apabila Hewan Sembelian Hakekoh Dimaksud Adalah Untuk Hakekoh Yang Sudah Lewat Dari Tujuh Hari Kelahiran Bayi Atau Untuk Mengakekohi Orang Dewasa Alangkah Baiknya Jika Disarankan Untuk Dialihkan Niatnya Sebagai Hewan Korban Sekaligus Jadi Karena Kalau Diniatkan Untuk Akekoh Sudah Tidak Memenuhi Perseratan Syari Maka Lebih Baik Kalau Mau Dibarengkan Dengan Korban Ya Sudah Niatnya Dialihkan Menjadi Niat Untuk Berkurban Kalau Akekoh Tadi Niatnya Adalah Dalam Rangka Mensyukuri Nikmat Allah Dengan Datangnya Lahirnya Seorang Bayi Sedangkan Kurban Ini Melaksanakan Perintah Dari Al-Quran Fasol Dan Dan Melaksanakan Perintah Dari Hadis Nabi Meskipun Tidak Dalam Bentuk Kalimat Perintah Tapi Dalam Bentuk Kalimat Pernyataan Yang Menunjukkan Perintah Yang Sangat Kuat Barang Siapa Yang Punya Keluasan Rizki Di Hari Hari Nahar 10 11 12 13 Tetapi Dia Tidak Mau Berkurban Tidak Mau Menyembelih Kurban Maka Jangan Dekat Dekat Dengan Tempat Sholat Kami Ini Menunjukkan Bahwa Nabi Mengekspresikan Ketidaksukaannya Atau Kebenciannya Kepada Orang Yang Sebenarnya Mampu Tapi Tidak Mau Berkorban Maka Tadi Dikaitkan Itu Orang Yang Mau Mengakikoi Dirinya Sendiri Atau Mengakikoi Yang Lain Tapi Sudah Lewat Dari Tujuh Hari Apalagi Sudah Dewasa Inginya Akikoh Tapi Dibarang Dekorban Daripada Seperti Itu Majelis Tadje Berpandangan Ya Sebaiknya Langsung Saja Alehkan Niatnya Sebagai Kurban Sebagai Kurban Namun Jika Akikoh Tersebut Memang Bertepatan Dengan Waktu Penyembelian Korban Karena Lahirnya Misalnya Seminggu Sebelum Tanggal Sepuluh Jadi Tanggal Sepuluh Pas Hari Ketujuh Atau Hari Ketujuh Pas Tanggal Sebelas Kemudian Menyembelih Akekohnya Dibarengke Dengan Korban Kemudian Pembagianya Juga Begitu Dibagi Mentah Dicampur Dengan Pembagian Korban Maka Menurut Pendapat Majelis Tarje Hal itu Tidak Mengapa Dilaksanakan Bersamaan Dengan Penyembelian Korban Itu Boleh-boleh Saja Misalnya Penyembelian Juga Dilaksanakan Oleh Keluarga Sendiri Misalnya Dia Berkorban Satu Ekor Kambing Kemudian Juga Menyembelih Untuk Akekoh Misalnya Anaknya Laki-laki Dua Ekor Kambing Karena Pas hari Ketujuhnya Pas hari Nahar Itu Dia Menyembelih Tiga Ekor Kambing Yang Satu Kurban Yang Dua Akekoh Kemudian Dibagi Nah Itu Yang Seperti itu Dibolehkan Tapi Kalau Sudah Lewat Dari Tujuh Hari Ya Lebih Baik Semuanya Diniatkan Untuk Kurban Saja Menjadi Ibadah Kurban Yang Makbulah Insyaallah Jadi Seperti itu Nah Perlu Diketahui Perlu Diketahui Juga Bahwa Tidak Dibenarkan Menyatukan Niat Akekoh Dengan Niat Korban Dalam Satu Sekaligus Jadi Niat Nyembelih Satu Ekor Kambing Tapi Diniatkan Untuk Akekoh Dan Korban Itu Tidak 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 Boleh Tidak Nah Dalam hal ini Satu Satu Hewan Tadi Disembelih Untuk Dua Niat Itu Tidak Boleh Akekoh Dan Korban Kedua Karena Keduanya Memiliki Ketentuan Yang Berbeda Satu Sama Lain Yaitu Berbeda Tentang Ketentuan Waktu Syarat Syaratnya Dan Lain Lainnya Yang Tidak Ada Nas Al-Quran Atau Hadis Yang Menyatakan Bahwa Akekoh Dan Korban Dapat Disatukan Jadi Dalam Tuntunan Quran Maupun Sunnah Tidak Ada Nas Yang Bisa Membenarkan Menyatukan Antara Akekoh Dan Korban Tapi Kalau Melaksanakannya Dibersamakan Yang Kebetulan Bareng Hari Ketujuh Dengan Hari Nahar Maka Menyembalih Untuk Akekoh Sendiri Untuk Korban Sendiri Itu Masih Bisa Dibenarkan Tapi Kalau Satu Yang Disembelih Hanya Satu Diperuntukkan Dua Niat Itu Yang Dibenarkan Dan Yang Ketiga Adalah Ketika Yang Akekoh Sudah Lewat Dari Tujuh Hari Itu Lebih Baik Diniatkan Untuk Korban Sekalian Bukan Untuk Akekoh Itu Pendapat Dari Majlis Tarjih Fatwa Majlis Tarjih PP Muhammadiyah Jadi Ini Jadi Kalau Kita Lihat Dalam Tuntunan Akekoh Yang Diterbitkan Oleh Majlis Tarjih Juga Bahwa Pembagian Apa Namanya Daging Akekoh Itu Bisa Dibagi Dalam Bentuk Daging Mentah Bisa Juga Dibagi Dalam Bentuk Daging Matang Jadi Mengundang Pesta Makan Akekoh Atau Membagi Makanan Hasil Masakan Daging Sembilan Akekoh Itu Dua-duanya Dibolehkan Itu Tentang Apa Namanya Pelaksanaan Akekoh Pelaksanaan Akekoh Jadi Kalau Hukumnya Tadi ya Hukum Akekoh Dan Hukum Korban Hukumnya Sama Sunnah Mu'akadah Cuman Kalau Akekoh Hanya Sekali Saat Bayi Berumur Tujuh Hari Dari Kelahirannya Jadi Hari Ketujuh Dari Kelahirannya Sedangkan Kalau Korban Sunnah Mu'akadah Setiap Tahun Ketika Memiliki Apa Namanya Keluasan Rizki Keluasan Rizki Pada Hari-hari Hari-hari Nahar Hari-hari Nahar Ini Bapak Ibu Sekalian Yang Dapat Kami Jelaskan Berkaitan Dengan Antara Akekoh Dan Utriah Akekoh Dan Korban Jadi Kedua-duanya Kalau Hukumnya Hukumnya Sama Tadi Sunnah Mu'akadah Tetapi Dari Segi Waktunya Yang Berbeda Kalau Akekoh Sekali Seumur Hidup Di Saat Bayi Umur Tujuh Hari Dari Kelahirannya Dan Kewajiban Yang Memiliki Kewajiban Adalah Orang Tuanya Orang Tuanya Sedangkan Kalau Korban Tidak Tidak Sekali Seumur Hidup Tetapi Sunnah Mu'akadah Setiap Tahun Selama Memiliki Kelebihan Rizki Nah Terkait Ini Pada Pertemuan Yang Lalu PP Muhammadiyah Dan Majlis Tarje Karena Ada Bencana Misalnya Bencana Gempa Seperti Tahun 2006 Yang Lalu Bencana Tsunami Dan Bencana Bencana Yang Lain Seperti Gempa Yang Terjadi Di NTB Kemudian Sulawesi Tengah Beberapa Tahun Yang Lalu Dan Juga Bencana Non Alam Seperti Pandemi Ini Ketika Ada Orang Orang Terpapar Pandemi Kemudian Ekonominya Jatuh Dan Sebagainya Dan Sebagainya Perlu Santunan Yang Mendesak Maka Majlis Tarje Bagi Orang Yang Memiliki Kemampuan Terbatas Apakah Dia Berkorban Atau Menolong Orang Yang Sangat Membutuhkan Pertolongan Sangat Membutuhkan Pertolongan Maka Kalau Menolong Orang Yang Terkena Bencana Menolong Orang Yang Terkena Bencana Itu Lebih Penting Dan Hukumnya Itu Adalah Wajib Sedangkan Menyembelih Korban Adalah Hukumnya Sunnah Maka Berdasarkan Kaidah Fakih Takdimul Aham Minal Muhim Dan Takdimul Wajib Minus Sunnah Maka Ya Kalau Kemampuannya Terbatas Hanya Bisa Salah Satu Saja Maka Diprioritaskan Untuk Menolong Mungkin Uangnya Itu Untuk Menolong Dalam Bentuk Memberikan Pengobatan Atau Memberikan Makanan Atau Yang Lain-lainnya Tetapi Kalau Memiliki Kemampuan Keluasan Riski Yang Lebih Bisa Melaksanakan Dua-duanya Ya itu Lebih Bagus Menolong Ia Berkorban Juga Ia Itu Apa Namanya Yang Harus Kita Pahami Kita Kita Pahami Dari Surat Edaran Dan Fatwa Jadi Bukan Merubah Kurban Menjadi Sedekah Bencana Bukan Seperti Itu Dan Bukan Apa Namanya Dana Yang Dialehkan Menjadi Sedekah Untuk Bencana Itu Bisa Menggantikan Kurban Juga Tidak Ini Karena Persoalan Prioritas Saja Prioritas Mampunya Hanya Salah Satu Maka Dia Diprioritaskan Untuk Memberikan Pertolongan Tapi Kalau Bisa Melaksanakan Dua-duanya Tentu Itu Yang Lebih Asan Lebih Baik Kalau Korban Itu Dilaksanakan Oleh Kepanitiaan Bolehkah Kepanitiaan Mengalihkan Panitia Tidak Boleh Mengalihkan Ibadah Korban Kepada Ibadah Yang Lainya Ibadah Sedekah Dan Sebagainya Tanpa Persetujuan Sohibul Korban Atau Mudokhi Kalau Mudokhinya Atau Sohibul Korbannya Dihubungi Dan Menyepakati Karena Ada Prioritas Maka Itu Baru Dibolehkan Kalau Enggak Ya Jangan Dipaksakan Inginnya Berkorban Ya Dia Berkorban Laksanakan Korban Laksanakan Korban Jadi Itu Tentang Apa Namanya Perbedaan Antara Apekoch Dan Kurban Atau Otriah Saya Kira Waktunya Sudah Tinggal Seperempat Jam Saya Akan Membaca Beberapa Chat Yang Masuk Pertanyaannya Ini Yang Bisa Saya Lihat Chat Yang Masuk Itu Yang Pertama Dari Bumain Sufanti Yang Pertanyaannya Sekarang Banyak Jasa Penyembelian Apekoch Siap Sampai Siap Disedekahkan Dalam Bentuk Hantaran Lengkap Saat Menyembelih Apa Ada Sunah Sebaiknya Pemilik Menyaksikan Penyembelianya Atau Menyaksikan Dan Tidak Sama Saja Jadi Begini Urusan Menyembelih Antara Apekoch Dan Korban Itu Hampir Sama Yang Pertama Orang Yang Berkorban Afdolnya Dia sendiri Yang Menyembelih Begitu Juga Orang Tua Yang Mengakekoy Anaknya Tentu Yang Abdelnya Orang Tua Itu Sendiri Yang Menyembelih Jadi Orang Yang Mengelaksanakan Ibadah Akekoch Dan Ibadah Korban Itulah Yang Menyembelih Tapi Tidak Semua Orang Siap Untuk Menyembelih Berani Menyembelih Maka Bisa Dilaksanakan Oleh Orang Lain Apakah Orang Itu Bayaran Kalau Orang Itu Juru Sembelih Bayaran Maka Orang Yang Berkorban Tadi Menyiapkan Biaya Untuk Membayar Orang Yang Menyembelih Begitu Juga Yang Melaksanakan Akekoch Kalau Yang Menyembelih Harus Profesional Dibayar Tentang Ketika Disembelih Orang Lain Apakah Seorang Yang Berakekoch Untuk Putri Putranya Atau Berkorban Harus Menyaksikan Harus Tidak Tapi Afdolnya Menyaksikan Tapi Kalau Enggak Bisa Menyaksikan Juga Enggak Mengapa Jadi Apa Namanya Seperti Kalau Kita Haji Membayar Dham Menyembelih Juga Mengeluarkan Darah Menyembelih Itu Juga Afdolnya Yang Menyembelih Orang Yang Membayar Dham Itu Tapi Dia Enggak Mampu Menyembelih Disembelihkan Orang Lain Kalau Ada Biaya Dia Yang Membiayai Kalau Bisa Menyaksikan Menyaksikan Kalau Enggak Enggak Apa Jadi Sekarang Ada Jasa Jasa Akekoh Seperti Itu Kita Tidak Tidak Apa Namanya Mungkin Mungkin Tidak Sampai Mampu Atau Bisa Sempat Menyaksikan Kita Tanya Pesan Kemudian Nanti Datang Sudah Dalam Bentuk Masakan Dalam Bentuk Masakan Apakah Itu Dalam Bentuk Tengkleng Atau Gule Atau Sate Dan Sebagainya Jadi Biasanya Ada Seperti Itu Bahkan Sudah Komplet Tidak Hanya Masakan Dagingnya Saja Tapi Juga Kelengkapan Yang Lainya Ada Nasinya Ada Mungkin Lauk Pendamping Yang Lainya Ada Kuenya Kan Gitu Nah Itu Ada Buahnya Itu Sudah Di Apa Namanya Dilengkapi Oleh Jasa Penyembelian Akekoh Seperti rumah Akekoh Apalagi Apalagi Itu Itu Ya Boleh-boleh Saja Tapi Ya Mestinya Seorang Yang Melaksanakan Jasa Akekoh Itu Harus Betul-betul Dapat Dipercaya Dia Melaksanakan Sesuai Syariat Sesuai Syariat Menyembelihnya Di Hari Yang Ketujuh Di Hari Yang Ketujuh Sampai Kemudian Prosesnya Membaginya Mungkin Di hari Itu Juga Kalau Bisa Kemudian Yang Kedua Pak Joko Pak Prianto Pak Joko Pak Prianto Supir Itu Bukannya Bolehkah Orang Yang Ikut Korban Bolehkah Orang Yang Belum Akikoh Ikut Korban Akikoh Dan Korban Itu Dua Hal Yang Berbeda Jadi Tidak Syarat Prasarat Tidak Menjadi Syarat Orang Yang Berkorban Harus Sudah Diakui Koi Orang Tuanya Jadi Kalau Orang Tuanya Dulu Karena Enggak Memiliki Pemahaman Yang Yang Baik Tentang Agama Kemudian Kita Ini Tidak Tidak Diak Akikohi Atau Dulu Orang tua Kita Tidak Mampu Kemudian Kita Tidak Diak Akikohi Ya Sudah Itu Sudah Selesai Urusan Kita Sudah Selesai Urusan Akikoh Sudah Selesai Karena Tidak Mampu Dan Akikoh Itu Yang 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 Audolnya Adalah Yang Rojihnya Yang hari Ketujuh Di Luar Hari Yang Ketujuh Dalil Dalilnya Adalah Lemah Kalau ada Yang Melaksanakan Di Kelipatan Tujuh Ya Mengguh Saja Itu Yang Dia Meyakini Itu Baik Tapi Intinya Kalau Lewat Hari Ketujuh Tidak Mampu Ya Sudah Selesai Oleh Karena Itu Orang Yang Tadi Belum Diakok Akikohi Orang Tuanya Ketika Dewasa Dia Memiliki Kemampuan Untuk Berkorban Ya Dia Berkorban Jadi Orang Yang Belum Di Apkohi Atau Tidak Di Akikohi Ketika Kecil Dia Berkorban Boleh Dan Sah Korbannya Bukan Hanya Boleh Memang Dianjurkan Untuk Berkorban Kalau Punya Keluasan Rezeki Hukumnya Sunnah Makhad Yang Berikutnya Dari Bu Yuliani Pras Tianing Rum Untuk Pembagian Daging Akikoh Apakah Boleh Dalam Bentuk Daging Mentah Seperti Korban Atau Justru Yang Abdol Dalam Bentuk Daging Mateng Mungkin Maksudnya Gitu Ya Atau Yang Dalam Masakan Jadi Jadi Ini Tidak Ada Ketentuan Yang Pasti Tentu Kalau Dalam Bentuk Masakan Yang Mateng Dan Komplet Orang Yang Menerima Sudah Tinggal Menikmati Ya Itu Lebih Bagus Orang Yang Menerima Tinggal Menikmati Kalau Dibagi Mentah Ya Boleh Juga Mungkin Orang Yang Menerima Mentah Dia Akan Lebih Bebas Untuk Mengolah Dagingnya Seperti Seleranya Juga Monggo Jadi Itu Dua-duanya Dibolehkan Dibolehkan Kemudian Yang berikutnya Ustaz Samsul Ini Memiliki Kemampuan Menjelaskan Yang Enak Sulit Cari Tandingannya Ini Bukan Pertanyaan Berikutnya Izin Bertanya Dari Wildan Hanif Amri Mawa Apa Ini Di Saat Pandemi Melaksanakan Korban Akan Meninggulkan Kerumunan Akan Sangat Riskan Untuk Keselamatan Banyak Orang Apakah Diperbolehkan Korber-korban Itu Dilaksanakan Jasa Penyembelian Namun Akan Tetapi Akan Ada Tambahan Biaya Jasa Penyembelian Itu Tentu Dengan Jasa Yang Profesional Higinis Menghindari Kerumunan Itu Tentu Yang Lebih Bagus Dalam Beberapa Minggu Yang Lalu Sebelum Masuk Dulhijah Saya Sempat Diundang Oleh Sebuah Radio Dan Inews TV Dialog Yang Di Inisiasi oleh Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Jawa Tengah Dengan Narasumber Dari Untuk DPRD Ada Dari Dinas Pertanakan Provinsi Ada Dan Dari Kampus Saya Dari 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 Ormas Keagamaan Yang Mewakili Saya Dari Dinas Pertanakan Menganjurkan Di Masa Pandemi Ini Apalagi Yang Pertama Agar Binatang Yang Disembeleh Binatang Korbanya Betul-betul Binatang Yang Sehat Betul-betul Binatang Yang Sehat Bahkan Dianjurkan Untuk Memiliki SKKH Surat Keterangan Kesehatan Hewan Dari Dokter Dokter Hewan Yang Ada Di Sekitar Itu Kalau Bisa Begitu Bagus Kalau Tidak Paling Tidak Ada Orang-orang Yang Memiliki Keahlian Untuk Melihat Bahwa Binatang Itu Sehat Atau Tidak Kemudian Supaya Tidak Terjadi Kerumunan Menyembelehnya Di tempat Yang Profesional Dalam hal ini Adalah RPH Rumah Pemotongan Hewan Tentu Ada Biaya Tambahnya Cuma Persoalannya Menurut Beliau Ini Dinas Pertanakan Sendiri Mengatakan Rumah Potong Hewan Di Jawa Tengah Itu Jumlahnya Sangat Tidak Memadai Kalau Untuk Melayani Seluruh Perlaksanaan Penyembahan Korban Di Jawa Tengah Kata Beliau RPH Di Jawa Tengah Itu Hanya Sekitar 75 Titik 75 Tempat Berarti Tidak Setiap Kecamatan Ada Kalau Setiap Kecamatan Ada Mungkin Bisa Sampai Ratusan Itu pun Belum Bisa Memadai Meskipun Setiap Kecamatan Harus Ada Rumah Potong Hewan Maka Jalan Keluarnya Bagaimana Panitia Penyelenggara Penyembelian Itu Mengatur Sedemikian Rupa Tempatnya Relatif Tertutup Kemudian Tidak Boleh Orang Yang Tidak Berkepentingan Itu Ikut Nimbrung Di Dalamnya Jadi Jadi Ini Yang Menjadi Yang Menjadi Kewajiban Para Panitia Bisa Menyelenggarakan Dengan Bisa Menghindari Kerumunan Jadi Yang Tidak Menjadi Petugas Dilarang Atau Ditahan Untuk Tidak Apa Namanya Menonton Dan Sebagainya Jadi Penyembelian Korban Edisi Pandemi Tanpa Penonton Seperti itu Itu Kalau Kalau Bisa Diusahakan Semaksimal Mungkin Itu Lebih Bagus Kemudian Bolehkah Apekoh Atau Korban Dengan Kambing Domba Betina Ya Sebenarnya Domba Atau Sapi Untuk Korban Itu Yang Betina Itu Dibolehkan Cuman Yang Afdol Yang Lebih Bagus Adalah Yang Jantan Karena Yang Betina Ini Untuk Apa Namanya Perkembang Biaan Perkembang Biaya Pengembang Biaya Pengembang Biaya Pengembang Biayaan Binatang Kita Jangan Sampai Turis Setelahnya Itu Juga Kemarin Disampaikan Oleh Dinas Peternakan Juga Begitu Jadi Binatang Binatang Yang Yang Akan Digunakan Untuk Penangkaran Untuk Pengembang Biayaan Sebaiknya Tidak Disembelih Pada Waktu Korban Maka Diutamakan Yang Yang Jantan Berikutnya Bu Farida Kalau Korban Kan Satu Keluarga Satu Anak Saya Empat Belum Berkeluarga Apakah Sohibul Korban Atas Nama Saya Tiap Tahun Ibunya Walaupun Dibiaya oleh Anak-anak Yang Sudah Kerja Ya Itu Yang Penting Kan Sohibul Korban Itu Dalam Satu Keluarga Itu Satu Itu Sudah Mencukupi Bisa Atas Nama Kepala Keluarga Atau Ibu Istri Atau Anaknya Bahwanya Salah Satu Dari Keluarga Itu Sudah Mencukupi Tapi Kalau Masing-masing Ingin Berkorban Sendiri-sendiri Ketika Semuanya Mampu Bapak Sendiri Ibu Sendiri Empat Anaknya Korban Sendiri-sendiri Itu Ya Ya Baik Saja Apa Namanya Itu Afdol Juga Bagus Juga Meratakan Apa Namanya Pembagian Korban Kepada Kepada Jumlah Yang Lebih Banyak Ya Sama Ini Jadi Apa Namanya Satu Keluarga Satu Ekor Atau Satu Keluarga Satu Bagian Dari Sepertujuh Sapi Kalau Sapi Misalnya Tujuh Orang Maksudnya Per Orang Itu Sekaligus Dengan Keluarganya Jadi Pada Dasarnya Seperti Itu Mau Diatas Namakan Siapa Dari Keluarga Itu Silahkan Saya Kira Begitu Bapak Ibu Sekalian Waktu Sudah Habis Terima Kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Anla Ilah Ilah Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.